Hai assalamualaikum sobat kreatif Oke ketemu lagi di channel kau sub kreatif channel yang akan selalu berbagi ide-ide kreatif yang sangat bermanfaat tentunya Oke di depan saya ini sudah ada kipas portable kipas mini ada juga corong ini corong air lalu ada masker kemudian ini ada pipa pipa listrik seperti ini saya potong seperti ini Oke langsung saja langkah pertama kita bikin pola dicorong seperti ini ya kemudian kita potong hasilnya kurang lebih seperti ini nanti akan kita letakkan di belakang kipas seperti seperti ini oke ke langkah selanjutnya kita ambil masker kemudian kita potong jadi nanti yang kita gunakan adalah ini kain yang berwarna kain biru ini dari masker yang putih ini tidak dipakai kain ini terus sama tali kita lepas kita ambil talinya satu aja oke oke ini sebelumnya corongnya sudah saya lubangin seperti ini ya saya lubangin pakai shoulder 1234 jadi saya buat 4 lubang ini 1234 selanjutnya kita masukkan tali masker ke lubangnya yang sudah kita buat tadi seperti ini oke pelan-pelan saja tidak usah kerusak kerusuh oke setelah seperti ini kemudian kita ikat kemudian kita ambil kain maskernya kita letakkan seperti ini ya oke lalu kita pasang corongnya oh iya ini adalah kita masangnya di belakang kipas ya di sisi belakang jangan di sisi depan kita sambil rapikan jadi seperti ini yang terakhir tinggal kita pasang pipa paralonnya seperti ini oke bisa kita sesuaikan ya dan jadilah apa ini ini adalah vakum cleaner oke nanti kita coba apakah bisa buat untuk menyedot debu oke kita buktikan nanti langsung tersedot pemirsa langsung tersedot pemirsa kita coba sedot sedot semuanya jadi alat ini juga bisa untuk kalian gunakan membersihkan karpet anda dirumah ya ataupun buat membersihkan yang lain sudah bersih sudah tercedot semuanya dan untuk membuangnya juga gampang tidak perlu membongkar-bongkar tinggal disuntak seperti ini dan semuanya akan tumpah terbuang wow banyak banget wah kemen tuh kita coba sedot lagi ya ini kipasnya jadi kipas ini kan ada beberapa speed ada tiga speed ya jadi kalau dinyalakan speed 1 ya tidak terlalu kencang kalau mau kencang sedotannya kencang ya kita nyalain speed 3 oke sampai disini video kali ini terima kasih telah menonton yang belum subscribe silahkan subscribe biar anda tidak ketinggalan ide ide kreatif dari channel ini sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati